Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gajak Mujib dan disini ada Hamdan juga Kita turut perhatian dengan musibah yang melanda di negeri Johor dan juga Terengganu teman-teman Disini ada video Pray for Johor Banjir buruk melanda Johor 2021 Selamatkan kami semua Mari kita kirimkan Fatihah terlebih dahulu kepada mereka yang terkena banjir Semoga diberikan kekuatan oleh Allah SWT Dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'i Amin Iyakin Iyakin Surat al-mustaqim Surat al-ladhina an'amt alayhim ghairil maghdub alayhim waladzallim oke guys langsung saja kita tonton videonya terlebih dahulu baru kita akan membaca komentar-komentar daripada penonton yang ada di video ini let's go kita play videonya ada bendera adek disitu ada bendera terus pray for flute victims ya Allah semoga diberikan ketabahannya semua teman-teman bomba subhanallah ya Allah ya Allah kedinginan itu guys ya Allah macik-macik aduh kasih dulu deh kasihan semoga kawan-kawan yang recana selanjutnya diberikan keselamatan Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanallah Allah ma'jurna fi musibatina wakhluf lana khairam minha ya Allah ya Allah ini deras kali ini guys dunia mobil-mobil masih bisa melalui ya jadi gak terlalu dalam seperti itu salatullah salatullah salamullah salamullah ala ala ya asli habibillah Allah Allah berbanyak guys beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan istighfar itu juga bisa menghalangi bencana musibah dan lain sebagainya berbanyaklah kita membaca istighfar amalkan dalam setiap malam Jumat itu mengaji surat yasin surat-surat istilahnya ya memang ada di almak surat itu guys insyaallah aman ya Allah kalau yang diatas enak itu cuman gak enak juga sih guys namanya juga banjir ya ya Allah itu deh lihat deh banjir deh gimana itu nih hamdan juga lihat guys tuh ada banjir astaghfirullahaladzim terjatuh deh ya Allah ini udah setengah rumah guys ya Allah nenek nenek kampung kena kuang sedang nabur ini juga malu kuang oke dulu deh kasihan banget deh ya Allah selamat 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 ya Allah selamat ya Allah ya Allah terkenang budek itu terkenang banjir kita doakan ya teman-teman dan saudara kita disana ya kita doakan semoga senantiasa diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya semoga gak ada korban jiwa juga ya guys ya aduh oke guys kita lanjut menonton ini fenomena gelombang ombak besar ini juga istilahnya kemarin sudah diposting ya ya Allah ya Allah ya Allah itu deh kita lihat disini ada ombak besar di kuala terenggan Allah kirim oke agak lemot itu rumah ada ombak besar tuh ya Allah ya Allah saya itu di pesisir pantai juga rumahnya guys merasakan kalau ada ombak besar tuh takutnya minta ampun guys takut apa takut airnya itu ke atas gitu ya Allah apalagi angin kalau musim hujan itu gemuruhnya waduh angin kuat laut bergelora tuh guys ini sering guys di dekat rumah saya juga wah kalau ada rumah itu yang memang mepet banget dengan pantai dengan laut itu witer gerus guys separuh jatuh ke bawah itu untungnya orangnya di di depan gitu ya kalau ini jalan raya ada juga di daerah saya seperti itu jadi jalan itu sampai sampai apa ya ambles ke bawah guys ya Allah ya Allah banyak-banyak lah istighfar kita ya ini sudah akhir zaman banyak kejadian-kejadian dan musibah-musibah bencana kepala serta berbagai macam penyakit ada sekarang guys ya Allah senantiasalah kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalan pantai seberang tabir takir tuh kita lihat tuh ada mobil polisi wah prefer tranum seberang takir ya Allah jadi ngeri-ngeri sedap gitu karena kenapa disini aduh air laut guys lebih banyak lautan daripada daratan ya Allah Ya Allah mari semuanya warga-warga Indonesia maupun Malaysia kita doakan saudara-saudara kita ini mari kita meminta kepada Allah agar mereka senantiasa diselamatkan dari segala mara bahaya malah betaka bencana dan bala Alhamdulillah dan berbagai penyakit kita doakan guys senantiasa kita doakan baik sudah selesai disini kita akan baca komentar-komentar dari teman-teman semua ya ini kemarin kan 31 Desember ya maaf tahun baru oke kepada yang bertugas polis bomba dan terlibat yang terlibat dengan tugas harap utama karena keselamatan senantiasa berhati-hati betul laut pun menyampah sebab banyak sangat sampah sarap dibuang ke lautan lepas memuntahkan balik ke darat saya juga mau ngomong gitu tadi guys tapi ya gimana lagi ya udah ada komentar disini Ya Allah jauhkanlah kami dari segala musibah laut pulangkan semula segala sampah serap yang dihasilkan manusia betul dunia ini akan rusak karena ulah manusianya guys dunia dah penat oke mungkin dah tiba masanya untuk dia berehat kita teruskan buat apa yang patut kita buat takut-takut nanti tak sempat betul petunjuk awal 2021 nih ke depan Insya Allah 2021 akan lebih baik petanda buruk bagi kita tapi ini untuk ingatkan kita 2021 akan kita membuat kebaikan ingatkan Allah Insya Allah termasuk saya amin amin ya oke guys itulah tadi beberapa komentar dari teman-teman dari yang sudah menonton video ini dan kita juga akan membaca komentar video sebelumnya disini ada dari Indonesia Lombok ya semoga gak ada korban jiwa amin saudaraku dari Lombok oke ya Allah agak teruk urm pasti ada hikmah di sebaliknya semoga mangsa semua bersabar ok baru pelan nak ke Johor tengok berita semalam banjir teruk dengan Covid pun makin meningkat semoga Allah lindungi kita semua subhanallah semoga keadaan disana cepat membaik sahabat ok Masya Allah semoga saudaraku selalu dalam lindungan Allah ok kenapa sayang iiii 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 nah kita baca komentar komentar ya Allahuakbar bersabar dan bertabah semoga semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala semoga cepat suruh banjirnya dan gak ada korban amin amin ya rabbal alamin moga dipermudahkan segala urusan semoga Allah melindungi dan mempermudahkan segala urusan buat kita semua amin amin ya rabbal alamin dan itu guys komentar komentar positif daripada teman-teman kita yang sudah menonton video ini lebih dulu ya dan itulah manfaat daripada kita berkomentar baik jadi kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar saudara-saudara kita yang ada di Malaysia senantiasa diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak orang-orang yang masih peduli dengan saudara-saudaranya lebih banyak yang peduli daripada yang tidak peduli maka daripada itu senantiasalah kita berdoa karena doa yang baik itu akan kembali kepada kita kita berdoa agar supaya saudara-saudara kita selamat maka insya Allah Allah akan selamatkan kita kita berdoa agar saudara-saudara kita senantiasa diberi ketabahan maka kita ketika kita kena musibah Allah akan berikan ketabahan yang lebih kepada kita maka daripada itu guys jangan sampai menilai keburukan orang itu hanya karena dia melakukan satu keburukan akan tetapi lihatlah dia ketika dia melakukan banyak kebaikan dan kebaikan yang banyak itu bisa hilang karena satu keburukan itu sifat daripada manusia dan itu adalah yang dilakukan setan untuk kita agar kita itu terpedaya sehingga kita suka mencacimaki suka menghina dan lain sebagainya maka daripada itu pantaskan diri kita introspeksi diri untuk apa untuk menjadikan kita orang yang baik ketika kita menjadi orang yang baik maka di lingkungan kita akan juga menjadi baik itu karena apa karena kita senantiasa berbuat kebaikan maka daripada itu ajarkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa dekat dengan Allah s.w.t mengenal Allah s.w.t dan juga Rasulullah s.w.t serta berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis oke cukup sekian saja saya sangat prihatin kepada kawan-kawan saudara-saudaraku yang ada di Malaysia yang terkena banjir semoga Allah s.w.t tabahkan semoga Allah s.w.t beri kesabaran yang lebih semoga Allah s.w.t menggantinya lebih baik ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah s.w.t apabila kita terkena musibah dan insya Allah Allah akan menggantinya lebih baik lagi terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like share, komen, dan subscribe mohon jaga kesehatan teman-teman semua semoga teman-teman dalam lindungan Allah s.w.t saya pemindu untuk diri dan Hamdan juga pemindu untuk diri ya sayangnya dadah assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati